Sebagai salah satu upaya dalam menghemat biaya operasional, petani di Desa Banjarmulia, Kabupaten Malang, beralih ke listrik PLN untuk pengairan sawahnya. Dalam hal ini, PT PLN sendiri telah melakukan penyambungan daya hingga 23.000 volt ampere. Melalui program Electrifying Agriculture yang merupakan inovasi dari PLN, membuat para petani di Desa Banjarmulia, Kecamatan Malang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, beralih menggunakan listrik pada pompa air pertanian. Salah satu pengelola pompa sumur sawah, Kano mengaku menggunakan listrik dapat menekan biaya operasional jika dibanding jika menggunakan bahan bakar solar. Jika sebelumnya menggunakan solar, dalam waktu 1 jam bisa mengeluarkan biaya hingga 400 ribu, namun saat menggunakan listrik, biaya tersebut sudah dapat mengairi sawah 10 sampai 11 jam dengan luas sawah 2 hektare. Salah satu pengelola pompa air tersebut sudah bisa menggunakan bahan bakar solar. Sekarang sudah saya sudah menggunakan energi listrik, ini ada sedikit penghasilan ya, istilahnya kalau pakai solar, kalau per jamnya itu 5 liter, jadi kalau sehari saya dapat solar, kurang lebih 400 sampai 500 ribu, kalau sekarang pakai listrik itu sejamnya, ya paling menghabiskan sekitar 30 ribu. Manager PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Tegal, Aditya Darmawan mengungkapkan, disamping banyak keuntungan yang dirasakan petani, melalui program ini PLN juga memberikan layanan yang mudah. Tersebut semakin mudah dan tegungnya, terutama tadi adalah bebas polisi, terus juga biayanya murah, dan sangat membantu dari sisi petani. Kami harapkan hari ini juga kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari tawan-tawan atau dari pemerintah jadera Bupati Komalang, kita juga disupport dalam rangka melayani masyarakat Komalang, terutama dari sisi sekor petani, harapan kami bisa kolaborasi lagi. Ini lalu beberapa petani, karena tadi kita sudah menerima sejati-jati, perbandingannya itu untuk biaya yang sama, kalau yang lama itu masyarakat itu setengah jam, ini bisa 4 jam, artinya kan hampir 100 persen, 80 persen nilai tambah yang diperlukan. Dan tentunya, kami juga berharap, pastinya dengan adanya aktivitas petani, yang tidak terhambat dengan atau tidak bergantung kepada musim, ini kan bisa panen setidaknya tiga kan satu tahun, dan ini akan sangat membantu, membuat prolehan pendapatan perasaan. Melalui program Electrifying Agriculture, di sepanjang bulan September 2023, PLN telah menyalurkan 2.885.200 volt ampere kepada 787 pelanggan, untuk membantu efisiensi operasional pelaku usaha sektor agrikultur di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Valentania, Semarang TV